selamat menikmati kemudian kita coba buat Arduino tombol dan LED jadi tekan tombol LED disini saya nanti mungkin akan bikin satu percobaan satu tombol saja kemudian kita buat coba dua tombol untuk variasi nah itu mungkin kita mulai aja dulu ya untuk dasar-dasarnya pertama kita tekan P kemudian ketik Arduino bagi yang belum ada Arduino nanti boleh komen di bawah saya kasih linknya disini kita bisa lihat ada the engineer project ini ya ini website dimana saya download library Arduino nya kemudian seperti biasa kalau kalian punya project yang lama bisa pakai project yang lama aja disini seperti biasa kita klik LED ketik LED kamu pilih LED yang yellow aktif supaya kelihatan biar gampang kemarin kita pakai di pin 10 ya kalau ini kita variasi lah kita pasang dua buah LED saja dua buah LED misalnya di 4 terserah ya di 3 kemudian jangan lupa dengan resistor resistor klik di resistor klik di resistor pilih 1 per 4 watt langsung ambil aja terserah sebenarnya tapi nanti bisa pakai 200 ohm misalnya tekan tombol plus di keyboard atau kalian bisa project manual menggunakan klik kanan ya seperti ini misalnya bisa di rotate kemudian klik disini di terminal mode kalian punya power jadi kita tetap pakai LED aktif low ya disini ya tetap pakai LED aktif low saya lebih senang pakai aktif low jadi konsumsi arus disini tidak terlalu banyak nah kemudian untuk tombolnya klik disini dulu device disini komponen mode klik button button ya nah saya ejaan seperti itu biar kalian mudah paham kemudian biar gak jauh-jauh saya coba pasang di disini deh saya pasang di pin 2 kemudian saya juga gunakan aktif low ketik di terminal mode ground pilih ground saya pakai aktif low jadi kalau saya pencet tombol ini maka yang mengalir adalah low ingat pencet akan mengalir low apabila LED ini sudah ada plusnya tinggal kita kasih low dia nyala jadi low itu nyala high itu mati juga tombol kalau dipencet itu akan mengirimkan low jadi membaca low apabila bacanya high dia gak berfungsi apabila dia membaca low akan ada aksi di dalamnya jadi disini sebenarnya agak sedikit advance kita udah mulai menggunakan kondisi misalnya if jadi disini saya praktikin dua kali dua kali ada yang pertama saya pakai untuk apa ya saya pakai yang mode langsung jadi setiap tombol dipencet light nya nyala ini karena saya pakai satu tombol kita buka aplikasi terpunuhnya dulu tidak ada musiknya kita pakai apa ya ini lama seri komputernya agak lelet jalanan juga macet posisinya oke ini program yang tempo hari kalian bisa gunakan ctrl n atau file new ini saya tutup aja program sebelumnya kita zoom program yang sekarang oke sebelum saya mulai ini saya simpan dulu disiap dulu ya disiap dulu saya kasih di teori microcontroller saya kasih folder ini saya kasih micro2 micro02 nanti file nya saya bagi ke kalian bagi yang gak ngerti ini bisa ketemu saya nanti bagi gak ngerti install dan sebagainya bisa ketemu saya kemudian ini juga kita save dulu ya biar enak kita save dulu ke kalau saya save di dokumen kemudian ada teori micro saya save disini aja micro score 02 oke nah seperti biasa sebelum mulai ini saya kecilkan kita lihat disini kalian bisa lihat disini led ini kita anggap led 1 ya led 1 itu terhubung ke nomor 4 led 2 bisa terhubung ke nomor 3 ini boleh kalian klik 2 kali klik 2 kali kalian bisa ganti namanya led 1 dikantinnya yang parvalu ya jangan par reference ini untuk library nya led 2 jadi biar gampang diingat oke sebelumnya ini saya pindahin dulu nih pindahin dulu nih saya pindahin ke sininya dan gampang ini saya pindahin disini oke kita mulai dengan program nya disini saya mendefine dulu terlebih dahulu biar gampang define ini julukan ya kayak kamu misalnya punya nama A kamu namanya Dhani panggilnya Ajo seperti jadi bisa kalian ini kamu punya julukan di desamu mungkin ya ini julukannya dulu jadi define nama julukannya apa misalnya saya bikin sini led 1 gak boleh pasti ini ikin ini gak boleh kalau mau pindahin pasti underscore ya underscore 1 ini boleh bikin gitu jangan paham kemudian led salah ada 4 kemudian ini saya copy aja atau saya ketik aja gak apa-apa define led 2 5 eh sorry 3 3 ya 3 ya kemudian saya define lagi tombol tombolnya tombol 1 ya saya bikin ini kalau biar rata boleh kalian tap lagi kalian spasi boleh tap boleh saya biar rapi biasakan rapi ya dalam wording jadi apabila terjadi error kalian bisa periksa dengan mudah ini di pin 2 oke next kita masuk ke setup inisialisasi dimana setup ini fungsinya adalah untuk mengenali tombol pin yang ada disini misalnya saya bikin pin mode pin mode mode 1 adalah 4 maksud saya mode 1 pin 4 led 1 berarti atau pin 4 seperti biasa saya tulis led 1 koma dia sebagai apa microcontroller ini ininya ya microcontroller yang diisi program maka dia mengeluarkan mengeluarkan dia mengeluarkan low atau high disini mengeluarkan low atau high maka led 1 itu adalah output mengeluarkan jadi output kemudian led saya kasih ini copy aja led 2 juga output karena dia mengeluarkan sedangkan tombol pin 2 atau tombol itu adalah pin mode saya bikin tombolnya disini ya tombol 1 itu adalah apa karena dia begitu dipencet dia memberikan ground masuk ya berarti jadi input nah disini ada yang namanya kalau dia cuma input maka tombol ini fungsinya adalah posisi defaultnya posisi awalnya adalah 0 0 low maka ini kan kalau dipencet low berarti tidak ada perubahan ya sama aja dengan pintu mau dibuka tapi posisinya pintu sudah dibuka ngapain dibuka lagi gitu jadi posisi pintu harus tertutup baru bisa dibuka sama dengan tombol posisi tombol ini harus high sebelumnya begitu dipencet baru low kalau sudah dulu ngapain dipencet gitu jadi sudah enggak berfungsi so disini ada yang namanya input fungsi input pull up dia akan hijau seperti ini pull up jadi ada pull up ya kalau saya jelaskan sikit sini pull up pull up resistor kalian boleh lihat gambar nah biasanya umumnya itu ya ini anti mega atau biasanya ini mcu ini open image in new web disini ya mcu ini itu pinnya tombolnya aktif tapi dikasih pull up biasanya ini 10 kilo nah tapi karena kecanggihan sebuah microcontroller seperti arduino sekarang ini dia itu sudah ada pull up internal di dalam isinya sehingga kita cuma pakai intrusi pull up maka resistor internal di dalamnya yang 10k tadi akan aktif saya gak tahu resistornya berapa tapi umumnya kami dulu pakai tipe mcs yang jaman yang paling jadul tahun 86 itu ada pull up di luarnya ada pull up internalnya nah oke persiapan sudah selesai seperti biasa untuk led itu tidak ada pull up nya maka kita harus untuk output ya khusus untuk output jadi suka saya pisahin seperti ini ini bagian output saya boleh tulis bagian output bagian input nah kalau saya tulis begini kan jadi lebih sah ya jadi enak di kemudian untuk bagian output khususnya itu kalian harus tambahkan digital ini kondisi mula-mula si led itu tadi led kondisi simula mati berarti harus high kalau sudah slow ini nyala karena ini sudah high ini low nyala maka disini harus high terlebih terlalu maka kita tulis aja led 1 led koma high titik komanya jangan lupa kemudian saya copy aja ini durasinya tidak terlalu lama led 2 high so led ini nanti awal mula hit controller dinyalakan dia akan mati kemudian kondol ini akan digunakan untuk menghidupkannya oke kita bereksperimen ke bagian kedua sampai sini paham saya rasa kalau gak paham nanti bisa di post post aja nanti di post post aja atau bisa komentar aja disini saya gunakan fungsi langsung tidak pakai saya hidupin satu led aja saya gunakan digital alright led led 1 saya pakai led 1 koma digital read tombol 1 jadi apapun yang terjadi di tombol 1 kalau ini low maka ini akan low kalau ini high maka led 1 saya kontrol RTS atau kalian bisa tekan ini scared export compiler binary nanti directory akan muncul apa namanya muncul file hexanya gimana kalian simpan file ini program ini sampai selesai triknya enaknya malem jadi gak terlalu risik mulai adalah oke sudah selesai saya kembali ke proteus kita zoom bisa tekan yang 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 besar itu di block saja nah tekan yang besar dulu saya klik dua kali IC saya pilih di bagian program kemudian saya lari ke micro controller dua saya pakai standard hex oke kemudian saya play kita lihat simulasi nanti sudah berjalan disini hijau ya animating animating berarti sudah jalan oke kita lihat disini tidak terjadi apa-apa karena posisi led mati pertama kemudian saya tekan nah hidup saya lepas mati saya tekan hidup saya lepas mati oke sampai sini saya rasa sudah paham kita stop ini di close saja kita ganti programnya dengan fungsi if sekarang ini saya game biar gampang nanti kalian lihat ini saya tidak saya buang saya comment aja komen nya gini ya bisa tekan control slash atau disini ada menu nya juga atau garis miringnya dua kali ini gak apa-apa oke kali ini kita pakai if if digital read membaca tombol satu kita baca tombol satu kemudian kurung sama dengan sama dengan disini kalian bisa lihat nanti operator sama dengan sama dengan operator compare arduino arduino kalian bisa lihat sorry jangan kesini kita ke arduino reference aja ya ini ada operator nah kalau disini kalian bisa pelajari semua disini banyak contoh-contohnya x sama dengan sama dengan y apakah jika apa jika benar jika x equal artinya sama dengan y maka is equal to y and it is false if x is not equal to y oh ya kondisi akan benar akan akan terpenuhi jika x dan y sama dan jika akan salah apabila x dan y berbeda nah posisinya gini tombol mula-mula kalau kita lihat disini ini high karena ada pull up sekarang saya ingin beraca apabila ditekan maka kalau ditekan itu kan low ya berarti share compare disini posisinya belum ditekan maka dia high apabila dia low saya pingin kurung rawalnya jangan lupa biasanya di enter kalau versi baru langsung keluar saya pingin digital digital write led 1 koma low nyala led 1 nyala saya tekan led 1 nyala dan else else itu jika tidak ditekan else itu jika selain daripada kondisi ini selain pada kondisi maka saya pengen dia mati oke sampai sini kira-kira jika ditekan artinya ditekan itu ini masih low kalau saya kasih lihat kayak gini kalau saya kasih kayak gini nah ini ini posisinya posisinya low ini posisinya low ini kalau dipecet ini low nah karena dia masih high jadi high sampai dengan low tidak maka tidak jalan ini nah jika selain daripada ini else maka lednya mati jika saya pencet nih program kan baca ini ya looping pencet maka low apakah pas saya pencetkan low pin 2 nya apakah low sama dengan low kan gitu pertanyaannya oh benar benar maka dia masuk ke sini karena ini tadi saya pencet low jika saya lepas itu masuk ke sini oke saya rasa cukup jelas itu saya coba export kembali seperti biasa ini gak perlu perlu di load lagi karena masih dalam project yang sama jadi langsung play aja kecuali kamu bikin skate baru saya langsung play aja oke udah animating kita pencet nyala lepas nyala oke sama hasilnya dengan yang sebelumnya tapi menggunakan fungsi if nah buat lebih atraktif saya akan copy ini saya paste saya bikin led 2 nya mati mati kita masih main-main delay kemudian saya saya delay lagi dulu delay 200 misalnya ingat ini mili detik jadi kalau 1000 itu 1 detik kalau 1000 1001 detik nah sebentar saya tulis ini sama dengan 1 detik jadi saya pakai karena disimulasi agak lambat ya komputer mungkin kalian komputernya lelet bikin aja 200 atau 500 jadi tidak terlalu lambat penunggunya karena 1 detik disini gak real time so saya copy aja ini ntar saya jelasin ini saya gantian disininya high yang led satunya mati led 2 nya oke tak tak kemudian setelah itu selama saya pencet ini klip ganti-gantian coba kita baca programnya jika saya pencet berarti ini low maka dia led 1 nyala led 2 mati nunggu 200 milisek baru led 1 high mati led 2 nyala jadi klip 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 200 milisek kalau saya lepas tombolnya dan dia akan looping looping tidak else karena tidak sesuai kondisinya karena ini low jadi masuk ke dalam fungsi ini begitu dia keluar karena ini loop loop forever ya prosesornya berulang ulang masuk lagi nyala lagi sebelah led 1 led 2 nya mati tunggu lagi led 1 nya mati led 2 nya hidup tunggu lagi dan apabila saya lepas maka disini high disini low sudah tidak sesuai dia akan keluar ke else oke else nya jangan lupa else nya matikan keduanya led nya jadi led 1 dan led 2 saya set high 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 dan ini high juga jadi dia mati oke let's try apakah logika saya benar kita coba saya upload oke biar lebih meyakinkan eh gak usah gak usah saya langsung gini aja ya kita ketengahin gini biar gampang saya play sudah animating dibawahnya ingat saya tahan lihat hasilnya boom kita bisa klip klip saya lepas kalian bisa ganti ini tombol ini menjadi switch switch on off di shot atau tidak seperti saklar lampu di rumah kalian tapi disini sudah ada fungsinya di tombol merah kecil ini saya tahan saya lepasin mouse gak apa-apa ya ya jalan kemudian saya klik lagi dia lepas oke sekian sampai disini lebih kurang saya mohon maaf wabillai topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian bisa belajar mikrocontroller lebih baik dan kita sambung di praktikum di pertemuan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati